Untuk karbonnya disini coba kita potong mereng seperti ini ya guys Dan hasilnya seperti ini Halo lor kembali lagi bersama kita disini tukang cat depan rumah Dan di video kali ini kita mau karbon forjet lagi Disini saya sedang ngincang karbon forjetnya Dan untuk medianya disini menggunakan kepala motor Honda Beat ya guys Dan ini karbonnya sudah kita cincang nanti akan kita campur menggunakan good lift seperti ini Untuk penyincangan karbon yang seperti ini Ini kita coba potong mereng kayak diamond cut ya guys Jadi ini karbon yang anyamannya besar-besar atau gede-gede sekitar 8 mili Ini kita cincang menggunakan rotary cutter seperti ini Jadi setelah karbonnya itu dilepas dari anyamannya Kita potong menggunakan rotary cutter seperti ini Untuk yang potongan seperti ini juga sebenarnya banyak di online shop yang jual ya lor Cuman disini kita potong sendiri seperti ini Dengan ukurannya yang acak Kalau untuk potongan diamond cut itu diukur ya lor Jadi seragam ukurannya Nah oke lor kita lanjut ke pengerjaan Disini untuk pengelemannya kita akan menggunakan epoxy resin saja Disini kita menggunakan epoxy resin dari fusion Kita takar sesuai datanya atau sesuai takaran dari produk tersebut Setelah itu kita aduk dan kita tambahkan pigment warna hitam Pigment resin seperti ini Lalu pengentalnya kita menggunakan aerosil Jadi untuk pengelemannya cukup seperti ini saja ya lor Kita hanya menggunakan epoxy resin, pigment warna resin dan juga aerosil untuk pengentalnya Setelah itu untuk media disini sudah kita amplas Kita bersihkan cetnya dan kita oles untuk lemnya Untuk pengolesan lemnya ini tipis saja jangan terlalu tebal Kita oles atau kita usap menggunakan kuas secara merata Setelah pengolesan disini kita diamkan selama kurang lebih 2 jam sampai 3 jam Atau istilahnya sampai kering sentuh ya lor Cuman disini saya diamkan selama kurang lebih 2 jam Dan akan kita taburi untuk carbon forged yang kita cincang tadi Jadi ini untuk penempelannya kita susun seperti ini Tempel dari satu persatu juga bisa Mau ditabur juga bisa Cuman biar enak mengikuti bentuk dari bodi motornya Disini kita tempelin dari satu persatu seperti ini ya lor Kalau untuk yang diamond cut itu memang harus ditempel dari satu persatu Cuman disini sebenarnya bukan untuk diamond cut Cuman hanya carbon forged dan ada sedikit efek diamond cutnya saja Karena untuk pemotongannya tadi kita bikin agak miring ya lor Atau meruncing di karbonnya Cuman disini saya kerjakan seperti mengerjakan carbon forged biasa Jadi biar lebih ada abstraknya ya lor Seperti ini untuk penempelannya yang kita taburkan tadi Setelah itu kita tekan-tekan untuk merekatkan karbonnya Agar lebih merata atau mengikuti bentuk dari medianya Setelah selesai penempelan atau dirasa cukup rapat seperti ini Disini akan kita tambahkan menggunakan good leaf seperti ini Good leaf ini saya juga order online di tukonya adi airbrush Jadi ini good leafnya tidak kita potong Cuman akan kita remas saja agar lebih timbul abstraknya ya lor Karena untuk permintaannya memang good leafnya ditabur secara abstrak Atau istilahnya tidak beraturan Kita tempelkan di sela-sela bagian yang kosong di carbon forgednya seperti ini Jadi setelah good leafnya itu tadi kita remas Kita tempelin satu persatu seperti ini Jadi untuk penambahan good leaf ini sebenarnya mantap juga ya lor Jadi biasanya kalau carbon itu mix metallic warna Disini menggunakan tambahan efek dari remasan good leaf seperti ini Nah oke lor Jadi setelah selesai penempelan disini akan kita cor Untuk pengecoran ini saya lakukan di dalam ruangan Karena ini malam hari ya lor Kalau di luar ruangan malam-malam tidak kelihatan Untuk pengecorannya disini saya menggunakan epoxy resin yang sama Menggunakan epoxy resin fusion Tanpa ada penambahan cobalt pigment resin ataupun aerosil ya lor Jadi untuk pengecoran itu harus benar-benar bening Atau istilahnya jernih Jadi disini hanya menggunakan epoxy resin saja Untuk pengolesannya dicocol seperti ini Jangan digeser kuasnya karena nanti bisa berantakan untuk motif carbon forgednya Nah oke lor Jadi setelah beres pengecoran ini akan kita diamkan selama 8 jam Jadi ini kita cor malam hari dan siangnya sudah kering seperti ini Untuk bagian yang lebih-lebihnya atau yang keluar dari bodi seperti ini Kita potong menggunakan cutter Jadi tadi pengecorannya masih tipis ini ya lor Kita rapikan terlebih dahulu Untuk bagian yang terlalu nyerungat-nyerungat atau keluar dari bodinya Kita rapikan seperti ini Setelah itu disini akan kita lakukan pengecoran lagi Menggunakan epoxy resin Jadi ini tidak kita amplas Langsung kita cor menggunakan epoxy resin lagi ya lor Kalau epoxy resin berbuih seperti ini Jangan langsung digunakan ya lor Kita diamkan selama kurang lebih 1-2 menit Lalu baru siap digunakan setelah buihnya itu bersih Jadi biar tidak ada resiko bubble atau berbuih di epoxy resinnya Karena memang jika kita menggunakan epoxy resin itu ada resiko bubble Untuk pengecoran ini pun langsung saya timpa sebanyak 2 lapis Dengan jeda setiap lapisnya itu sekitar 3-4 jam Jadi untuk pengecorannya kita langsung 2 lapis Karena kita menggunakan 1 komponen yang sama yaitu epoxy resin Untuk pengecoran menggunakan resin polyester Apakah bisa? Bisa ya lor Jadi untuk pengecoran ini bebas Mau pakai resin polyester ataupun epoxy resin juga bisa Cuman di video ini saya buat menggunakan full epoxy resin Dari pengeleman sampai ke pengecorannya Nah oke lor Jadi tadi setelah kita cor 1 lapis Kita jeda 3-4 jam Disini kita cor lagi seperti ini ya lor Jadi biar langsung tebal Bisa langsung membenam motif karbon forgednya Setelah pengecoran beres Untuk pengeringan Epoxy resin 8 jam ya lor Jadi ini kita diamkan 8 jam Lalu setelah kering disini akan kita amplas Menggunakan grid amplas ukuran 240 Untuk pengamplasan di awal ini Kita amplas layang saja Sampil nyari bentuk atau nut dari bodinya ini Jadi jangan terlalu ditekan ya lor Karena ini epoxy resin bukan resin polyester Untuk epoxy resin ini memang lebih lunak Saat kita amplas seperti ini Jadi pengamplasannya hati-hati Jangan sampai botak untuk motif karbon forgednya Kalau semisal sampai botak bagaimana Jadi kalau pengamplasannya sampai botak Ya ditempelin lagi untuk karbon forgednya ya lor Jadi biar rapat tidak botak-botak Untuk motif karbon forgednya Setelah beres pengamplasan Disini bodi kita keringkan dan kita bersihkan Lalu akan kita lanjut ke pengecoran lagi ya lor Jadi kita cor lagi sebanyak 2 lapis lagi Menggunakan epoxy resin Jadi untuk bodi motor yang nutnya itu lumayan banyak Siku-siku seperti ini memang lebih rumit ya lor Karena kalau epoxy pengecorannya Epoxy resin ataupun resin polyesternya terlalu tipis Nanti saat kita amplas itu bisa botak-botak Disini untuk bodi kita cor lagi sebanyak 2 lapis Dan ini sudah beres Kita diamkan 8 jam lagi dan setelah kering Akan kita lakukan pengamplasan lagi Menggunakan amplas 240 Untuk pengamplasannya pun disini layang saja ya lor Jangan terlalu ditekan Karena ini sudah mulai terlihat agak rata Jadi kita ratain saja dengan cara diamplas layang Menggunakan amplas ukuran 240 Untuk pengamplasannya harus sampai ketemu bentuknya Kalau sekarang ya lor Karena ini sudah mau beres Atau istilahnya sudah mau rata untuk motif carbon forged nya Jadi setelah selesai pengamplasan dan kita keringkan hasilnya seperti ini Dan ini akan kita cor lagi sebanyak 2 lapis lagi Menggunakan epoxy resin Jadi lumayan ya lor untuk pengecorannya disini memang lumayan banyak Karena memang ini bentuk bodinya itu lumayan rumit Banyak sekali tikungan Banyak sekali sudut Jadi memang harus lumayan tebal untuk pengecoran epoxy resin nya ya lor Nah oke lor ini sudah beres pengecorannya Ini akan kita diamkan lagi selama 8 jam Jadi untuk pengerjaan menggunakan epoxy resin itu Lumayan lama ya lor ya Karena memang keringnya itu lama Nah oke jadi ini setelah kering akan kita lakukan pengamplasan lagi Disini sudah amplasan terakhir Jadi ini bentuknya sudah terlihat Kita amplas menggunakan amplas ukuran 800 Jadi untuk amplasan terakhir ini Kita menggunakan amplas halus ya lor Ukuran 800 Karena ini setelah pengamplasan beres Akan kita lakukan finishing menggunakan clear coat Kenapa gak finishing poles bang Untuk finishing poles itu Tahapannya masih lama lagi ya lor Jadi ini kita akan clear coat saja setelah beres pengamplasan Dan kita keringkan hasilnya seperti ini Dan ini untuk finishingnya kita akan menggunakan clear coat saja Agar lebih simple ya lor Karena untuk finishing poles itu lebih rumit pastinya Untuk pengeklierannya disini kita menggunakan Bell coat 6300 2 banding 1 Jadi ini clear dari bell coat Untuk tinernya kita menggunakan slow dry reducer Jadi perbandingannya 2 clear 1 hard thinner dan 1 thinner Nah oke disini kita takar terlebih dahulu Untuk clearnya Kenapa gak pakai clear HS bang Karena itu sudah full epoxy ya lor Jadi kita pakai clear biasa juga oke oke saja Nah oke lor kita lanjut ke pengeklieran Untuk pengeklieran ini kita lakukan sebanyak 2 lapis saja ya lor Untuk lapis pertama kita tipis saja secara merata Untuk spray gun saya menggunakan spray gun Awarita F3 Standar modif dari Mamang Doyeng Pen Jadi ini untuk pengeklierannya enak ya lor Kalau pengamplasannya sudah halus dan juga sudah oke Itu kita clear satu lapis saja juga sudah glossy sebenarnya Cuman disini kita lakukan sebanyak 2 lapis Dengan jeda sekitar 10 menit Jadi setelah lapis pertama beres Kita lanjutkan ke lapis kedua Untuk tipikal clear coat 6300 dari belcoat ini enak ya lor Cocok untuk pemula dan harganya pun terjangkau tidak terlalu mahal Untuk glossinya pun juga oke dan yang pasti ini cepat kering ya lor Nah oke lor jadi setelah beres pengeklieran ini jeda sekitar 6 jam Sudah kering sentuh seperti ini sudah bisa dipegang Dan ini di dalam ruangan dengan efek lampu ruangan itu efeknya seperti ini Carbon forged dengan good leaf yang kita tabur secara acak ya lor Untuk clear nya pun mantap ini ngeflat tidak ngulit jeruk Dengan perbandingan yang pas pastinya ya lor Dan pemilihan thinner juga penting untuk pengeklieran itu Nah oke lor jadi ini kita diamkan sampai besok Dan akan kita lihat jika di luar ruangan itu hasilnya seperti ini Untuk efek carbon forged nya Lumayan mantap ya lor Ada emas-emasnya jadi ini semakin terlihat mewah Jika pengen terlihat lebih mewah lagi Ini bisa pakai cincin, anting-anting emas Ataupun gelang, kalung itu bisa dibenam Di antara carbon forged itu lebih terlihat wow lagi pastinya ya lor Dan itu belum ada yang pakai Mungkin teman-teman yang mau bikin pakai efek anting-anting emas Boleh hubungi saya ya lor Nah oke lor jadi kurang lebih seperti ini hasilnya Carbon forged dengan gold leaf ya lor Jadi efeknya ada penambahan gold leaf yang ditabur seperti ini Untuk bahan-bahannya yaitu full epoxy resin Pengecorannya dari pengeleman sampai pengecoran Dengan finishing clear coat dari bel coat 6302 banding 1 Hasilnya seperti ini Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini Semoga videonya bermanfaat pastinya ya lor Jangan lupa untuk makan, minum, dan terus berkarya pastinya Nantikan terus video-video seputar pengecatan, airbrush, dan lain-lain dari channel ini Di subscribe biar tidak ketinggalan pastinya Dan thank you Terima kasih telah menonton!